Sabar itu tidak harus hanya diam, tawakur, dikaplok uang meneng, bukan seperti itu sabar ini. Sabar adalah laku ritual kebersihan jiwa. Tidak pernah menginginkan sesuatu yang dia belum mampu. Terima kasih telah menonton! Nah, Rommo, kalau misalnya kita mau niru patrap semedi atau meditasinya secara umum, bagi teman-teman kadang kan ada yang di luar negeri. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwasannya kita lahir, ini ibaratnya kita lahir, kita tidak tahu apa-apa. Dan ketika kita melihat orang yang pulang, itu juga tidak membawa apa-apa. Sejauh kita percaya, iman kita yakin bahwasannya kita hidup ini ada yang menghidupi, dan kita memohon petunjuknya dengan bahasa kita, Insya Allah akan bisa kesampaian. Karena apa? Yang maha sempurna, maha segalanya. Maha sempurna, maha segalanya. Jadi baik itu bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Chinese, Allah akan bisa menerima. Berarti tidak harus punya penuntun resmi begitu, Rommo? Nah, penuntun resmi itu diperlukan dengan harapan untuk si pelaku tersebut tidak kesasar. Kada sekolah wau, ada tembung ini. Nah, ini jadi tembung, tembung soko sing asli, opo sing nasab asor, opo nasab luhur. Jadi luar biasa. Meditasinya itu kalau untuk umum gimana, Rommo? Caranya Rommo? Supaya bisa ditiru teman-teman, Rommo. Jadi, ini yang umum saja. Bismillahirrohmanirrohim. Sir Allah, Dat Allah. Inksun titayng Allah. Sir Allah dan Dat Muhammad. Inksun cah yaning Allah. Terus senda kepelak. Itu mata terpejam sayup gitu, Rommo? Ya. Dengan, dengan apa, dengan melepaskan semua yang ada di pikiran kita, yang ada di benak kita. Oke. Untuk sementara mungkin, ya masih terbebani dengan pekerjaan yang tadi. Biarkan saja, mengalir. Kalau tahu ada kegagaran, bisa diulang lagi. Seterusnya sampai ini, lepas tenan. Bismillahirrohmanirrohim. Sir Allah, Dat Allah. Inksun titayng Allah. Sir Allah, Dat Muhammad. Inksun cah yaning Allah. Ibu juga melakukan seperti itu, Rommo? Ya, tentu ada yang lain, ya. Khusus yang lain. Tapi gini, Rommo. Ini kan yang tadi saya coba. Yang umum, ya. Bagus sekali, Rommo. Ini bisa ditiru, teman-teman. Tetapi, saya waktu dengar tadi Rommo bercerita, Ibu, kalau meditasi bisa sangat lama sekali. Setahu saya, teman-teman yang meditasi itu paling satu jam, dua jam. Dan Ibu pernah satu hari meditasi terus? Almarhum itu pernah tiga hari, tiga malam tidak keluar kamar. Dan saya belum pernah mampu. Jadi, turun ketika pipis. Turun ketika berak. Lantas bagaimana urusan dapur? Ya, karena sudah ada niat yang seperti itu. Di depan kan ada warung. Aku saat selain telung dinoaki, aku kayak kirimono itu. Tapi untuk yang pemula, Rommo sarankan berapa menit, berapa jam? Atau sesuai kemampuan saja? Sesuai kemampuan. Jadi, untuk pemula. Jadi, bagi para pemula yang ingin berinteraksi dengan wadah halusnya, seyogianya enggak usah berlaku ngoyo. Tenang, pelan, lakukan. Sampai berhasil. Jika memang niat ini benar-benar diniati secara tulus, Insya Allah tidak akan ada yang sulit. Rommo pasti ada rasa rindu terhadap ibu ketika ditinggal. Nah, paskah ditinggal itu pernah enggak terjadi interaksi, baik itu lewat mimpi, disengaja atau tidak disengaja? Saya terakhir 27 November 2019 itu ketemu dengan Almarhum. Jadi, pada saat-saat tertentu saya diam, dan saya tidak memikirkan apa-apa, dan tiba-tiba Almarhum muncul, tapi ya tidak terjadi interaksi. Hanya senyum. Dan dari saya bisa melihat, meskipun mata terpejam, tetapi di otak ini merekam, pandangan yang mengarahkan, seolah memberikan semangat, dan lain sebagainya. Rommo memandang kematian itu seperti apa, Rommo? Dan apa yang perlu kita siapkan, Rommo? Kematian itu adalah hak bahwasannya makhluk hidup itu akan pasti mati. Dan bagi saya, mati tidak perlu persiapan. Karena apa? Kalau kita sudah waktunya, maka kapanpun kita akan berbulang juga. Tentang siap dan tidaknya, kalau sudah waktunya mati, ya tetap mati. Jika memang kita mau menjaga, bali marang mula-mula niro, yola kuwasing becek. Sopo nandur bakal munduh. Jika amal kita itu baik, maka apa yang kita tuai juga kebaikan. Jika kita tidak pernah mempersulit, kita tidak pernah sulit di dalam alam nyata, pada saat kita pulang insyaallah tidak akan sulit pula. Ngunduh woeng pakarti. Ngunduh woeng pakarti. Jadi yang paling menentukan itu tetap laku. Tetap laku. Jadi perilaku kita, misalnya, kita tidak pendendam, kita tidak punya iri, ya ini jadi perilaku sehari-hari kita. Ini yang menentukan amal-amal kita. Nah masa, kalau persiapan kan berarti, nah ini kurang seminggu kas ya, kapi mati aku tak to-to-to kan begitu. Jadi tidak bisa disiapkan. Jadi kalau dipersiapkan, ya mempersiapkan sejak dini saja. Tarani Binaika ingin mempersiapkan, persiapkan sejak dini. Tiap hari, mohon pengampunan. Karena dalam setiap ucapan, dalam setiap langkah, itu pasti ada kilap. Setiap hari, tiap detik, tanpa disengaja, kita sudah menyakiti orang. Misalkan Mas Indra, jenengan lewat, pakai helm, ketemu dengan saya. Jenengan dengan saya begitu akrabnya. Nah, di perempatan saya jalan kaki, jenengan naik sepeda motor. Meskipun jalan penjenengan pelan, karena jenengan pakai helm, tak celok, leh aku nunut, penggawa helm ya raku. Nah, ini jenengan jadi salah, boten salah, boten pireng kok. Tapi hatiku lo gelo mas. Saman harus natoni hatiku. Jadi saman ya doso. Nah, dosa atau kekilapan yang tidak kita sengaja ini, harusnya, setiap hari kita basuh dengan laku sholat. Atau syukur. Nasuhah pada tiap malam hari sebut. Mohon ampunan atas segala kekilapan. Jadi naik sholat ya jeming, jeming shari'at itu. Pada saat at-tahiyat akhir, beranjak dulu sakbis-sabisane, jalur o sepuro. bisa-bisa nih jalur sepuluh sabar sareh semeleh sumeh lho penak atau dijelaskan 101 lagi kan gila dituliskan gampang sabar sareh semeleh meleh sumeh lho penak cacile wek apal ngapal nah Iki najan mung ngono ini beratnya luar biasa beratnya minta ampun sabar yang mana sabar itu tidak harus hanya diam tafakur di kaplok uang meneng bukan seperti itu sabar ini sabar adalah laku ritual kebersihan jiwa tidak pernah menginginkan sesuatu yang dia belum mampu tapi tetap berusaha jadi tidak diam misalkan saya melihat tetangga mempunyai mobil mewah nah saya kepingin ngongso utang dipercaya tapi konyol mergora sembodoh karu penggawiani kan tapi tetap berusaha tetap berusaha tetap berusaha syukur kalau dapat jika tidak dapat ya semeleh sareh artinya terus setelah sabar sareh sareh dalam setiap perjalanan jangan tergesa-gesa jangan menginginkan sesuatu yang kamu tidak mampu ingin segera memiliki tapi tidak sesuai dengan kemampuan jadi harus pelan biar tidak kejeglong eh aku kepingin saya menginginkan ini mampu nggak ya kira-kira itu kalau mampu lakukan jika tidak ya pelan-pelan saja nanti pada akhirnya akan sampai sareh semeleh berserah kepada Allah huruf bahwasannya Allah itu menciptakan makhluknya dengan keadaan yang sama dan Allah akan membagikan rezeki yang sama juga kenikmatan yang sama juga apakah sudah pasti yang punya harta benda banyak itu tidurnya nyenyak belum tentu juga ya nikmat semak sesaat karena punya harta benda bahkan orang yang hanya satu baju turunnya ngeleker ini kan kenikmatan nah ini karena didapat dari rasa rasa semela tadi terus yang terakhir sumeh jangan ceritakan kepedihanmu kepada orang lain karena belum tentu orang lain itu akan membantu kamu bahkan bisa-bisa mencibir mencemooh wah rasain kamu gitu bersenyumlah kepada siapa saja rasakan bahwasannya sakit itu akan terasa nikmat jika sudah hilang rasa sakitnya ingin ya jadi saya ada dua pertanyaan terakhir saya sangat menikmati soan kemanjen dengan ingin ingin maturnuh ingin ingin maturnuh pertanyaan dua pertanyaan terakhir itu kalau tadi kan almarhum ibu nonya dengan meditasinya yang seperti itu terus kemudian bisa angsal petunjuk ketika mau kabundut nah sekarang saya ingin supaya ini menginspirasi teman-teman yang muda-muda giat meditasi, giat ibadah, mendekat kepada sang pencipta ketika kemudian Romo melakukan proses meditasi atau semedi seperti yang disampaikan di awal tadi pengalamannya Romo, saya minta tolong untuk diceritakan satu dua pengalaman yang diluar nalar barangkali ketika meditasi begitu mengalami fase apa, merasakan hal apa gitu karena banyak yang cerita ke saya, saya itu sudah meditasi 8 tahun tapi ngerti ini mengpeteng dedet dan lain sebagainya coba ditanjakan lagi kepada yang bercerita saya sudah melaksanakan meditasi sekian tahun tapi hasilnya peteng dedet, taruh hopopo ya ini bahkan tidak hanya peteng tapi badannya pun terasa panas nah ini artinya dia tidak diterima jadi ojok ngoyo ojok ngoyo jangan dikejar karena goib itu sudah ada di sekitar kita kenapa harus kita mencari biar kita menikmati alam sekeliling kita dan kita rasakan bagaimana kehadirannya maka niscaya kita akan tahu bahwasannya dia itu ada lantas fase apa yang pernah saya rasakan seperti tadi saya ceritakan saya pernah ketemu dengan saudara saya yang ini tidak bisa dinyatakan oleh beberapa orang hanya saya sendiri yang tahu bahkan seandainya ada orang di sekeliling saya pun orang itu juga tidak akan pernah tahu yang merasakan hanya saya itu pengalaman pribadi saya terus pengalaman yang sangat apa yang mungkin bisa dilihat oleh beberapa orang dan disaksikan oleh beberapa orang dan ini nyata pada tahun hari hari Rabu Wage bulan Bakdomulut tahunnya tahunnya 1996 saat itu selfie masih kecil betapa susahnya pada saat itu keadaan kebang kempis saya berserah diri kepada Allah seolah-olah ya jika memang saya masih diberi hidup berikan rah kehidupan kepada saya jika tidak ambil saya tapi jangan ambil anak-anak saya saya seperti itu di luar ini di luar di depan rumah ini terus ya karena saking saking lelahnya saking ngantuknya saking lapernya barangkali saya tertidur dan setelah saya bangun itu saya menemukan ember plastik dengan isi beras ada kelapanya separuh ada kinangan ada daging ada cok bakal seperti saat ini itu loh itu di sebelah saya ada dagingnya nah istri saya pada saat itu pun tak gugah mengetahui kami tidak berani masak barang kondi ini ya mungkin kemurahan ilahi dengan menyuruh makhluknya yang tidak kasat mata untuk mengantarkan itu kepada saya jadi itu kalau saya menyimurkan ini saja di kolong di kak noaku kan ada makhluk yang nakal itu itu asli mas lah apa saja apa sing kalak atau daging daging irisan itu seperti ini ada tiga tusuk jadi mangan enak mas ada uangnya seribu rupiah nah ini ini pengalaman saya yang luar biasa gaib seolah-olah kalau kita selama ini kan hanya dengar-dengar kalau begitu kan menyaksikan sendiri bahkan yang terbaru itu orang naik mobil hari tol katanya nyimpangi cewek begitu tiba-tiba langsung seru di atas bukit pacet sana romoh yang itu gimana merasionalisasikannya kan sulit seperti yang bis rombongan yang masuk katanya ke hutan apa itu oke romoh yang paling terakhir sendiri sebelum nanti kita pamit sebenarnya kanjeng sunan kalijogo merekonstruksi atau membuat wayang dengan berbagai macam tokoh lakon itu maksudnya untuk apa sih sebenarnya romoh jadi wayang yang di wayang kesenian dari India yang direvisi oleh wayang yang sebenarnya wayang itu sudah ada sejak zaman Singasari Majapahit dan seterusnya yang mana diboyong oleh orang-orang India pada masa itu makanya ada bukan wayang mengarang Arjuna Wiwaha dan lain sebagainya tapi karena wayang pada masa itu kan dinamakan wayang Buddha nah setelah itu dengan kanjeng sunan dirubah ceritanya yang disesuaikan dengan ditambah-tambah apa ditambah-tambah ornamennya semacam jamur sekali mosoto itu merupakan apa simbol dari kalimah sahadat adanya tokoh semar pengejauhan tahan dari sesuatu yang samar yang tidak kasat mata namun bisa dilihat bisa dirabah tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya kan itu dari kata samar itu nah ya tujuannya adalah untuk memberikan contoh kepada kita kenapa Kurowo Sing Satus Kui kalah sementara Pendowo Sing Limoh menang jadi kalau kita mau sempurna maka ya laku lima itu yang kita yang kita pelihara jadi kombinasi Islam kejawen Jawa itu sudah sangat pas sebenarnya iya jadi memang Islam kejawen itu artinya Islam yang ada di tanah Jawa gitu loh ini loh jadi bukan kok Islam yang ajarannya kejawen bukan ya Islam itu tetap ajaran Rasul tapi tempatnya di tanah Jawa lah huruf Arab di alihkan menjadi huruf Jawa pegon jadi Arab Jawa Islam Jawa bukan kok kejawen seperti sekarang kan namanya huruf Arab dengan tulisan latin gitu jadi kombinasi Islam apa kanjeng sunan kali joga itu sudah sangat paripurna desainnya pada saatnya sudah sangat sempurna sekali promo sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya gali tapi karena keterbatasan waktu sudah malam saya minta apa ya kereloan yang jenengan keliloan yang jenengan mudah-mudahan minggu depan saya dipersilahkan untuk bisa ngobrol lagi diskusi lagi dengan panjenengan terima kasih rawuhnya dan insyaallah untuk yang akan datang kita persiapkan jadi topiknya apa yang kita bisa rakan juga tidak tahu Pak Tersun sangat rawuh salam rahayu 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 selamat selamat